Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi dengan Bung Hasibuan Dan kali ini akan kita teruskan pengembaraan kita Untuk mencari lokasi tempat Nabi Muhammad Dahulu dibesarkan Dan kemudian disusukan kepada ibu susuannya yaitu Halim Batu Sadia Sebelumnya di episode sebelumnya kita sudah sampai di kawasan perkampungan Bani saat ini Namun untuk lebih detail di mana lokasinya Akan kami coba langsung tanyakan ke penduduk yang ada di sini Langsung ke orang kampung yang ada di sini Bagi kami tanyakan langsung orang kampung Bani saat ini Di mana posisi letak dahulu rumah Halim Batu Sadia Tempat Nabi disusukan Assalamualaikum Baik seterusnya setelah tadi kami tanyakan langsung ke salah satu kakek Yang ada di kampung ini Belum mengerahkan kami harus turun ke bawah Nah ini seperti ini jalannya Karena kenderaan sangat susah untuk lewat dari sini Jadi kami berusaha untuk berjalan kaki Menuju ke lokasi Halim Batu Sadia Dahulu Kalau kita bisa perhatikan Betapa ini menjadi perjuangan bagi Rasulullah Yang pada saat itu masih baik Dibawa oleh Halim Batu Sadia ke tempat ini Dan bahkan diceritakan Saat itu Halim Batu Sadia membawa Rasul ke kampung ini Dengan naik keledai Kalau kita lihat sejarahnya Sekarang pun kita bandingkan dengan yang sekarang Kami tadi coba dari kota Maka sangat jauh Kemudian sampai di sini pun harus berjalan kaki Maka dahulu tentu satu perjuangan bagi Rasul S.A.W Yang dibawa ke kampung ini Bersama dengan Halim Batu Sadia Mereka menuju ke tempat ini satu perjuangan Menjadi satu yang tiba pelajaran bagi kita Bagaimana kehidupan Rasulullah di sini Nah diperkirakan dahulu Rasul dibesarkan di sini Disusukan kepada Halim Batu Sadia Yaitu sampai lebih kurang dua tahun Karena itu sudah ada perjanjian Dengan ibu kandungnya yaitu Amin Maka di saat Rasul sudah berada di kampung ini Terjadi keberkahan-keberkahan Di keluarga Halim Batu Sadia Termasuk ketika sebelum datangnya Rasul ke kampung ini Unta-unta mereka di sini pun sangat kurus Tidak mengeluarkan air susu Tapi sesudah Rasul sampai di sini Maka keberkahan itu datang Unta itu bisa mengeluarkan air susu Sehingga mereka bisa dimakan Makan atau kenyang dengan air susu unta tersebut Demikian juga termasuk Karena kehidupan Halim Batu Sadia Dengan suaminya dahulu di kampung ini Menggembala kambing Pada saat itu Sebelum datangnya Rasul Kambing-kambing di sini pun masih kurus Susah untuk mengeluarkan air susu Ketika nanti digembala pun Itu lama kenyang Untuk mencari tempat penggembalaan di sini Tapi ketika Rasul sudah sampai di sini Datang keberkahan Kambing itu banyak mengeluarkan air susu Dan ketika digembala nanti Mencari rumput sangat mudah Sehingga kambing-kambing itu pun nanti Akan pulang lebih dahulu Dibandingkan dengan kambing orang lainnya Nah itu terjadi keberkahan-keberkahan Ketika Nabi Muhammad masih bayi Dibawa ke tempat ini Setelah lebih kurang 2 tahun Rasul dibesarkan di sini Maka sesuai perjanjian Halim Batu Sadia Akhirnya kemudian Membawa Nabi Muhammad kembali Berjumpa dengan ibunya Aminah Ke ruang-ruang Al-Muqarumat Sampai di sana Kemudian ternyata Halim Batu Sadia Kembali minta izin Agar dia yang terus Membesarkan menjaga Nabi Muhammad Karena dia melihat keberkahan-keberkahan yang ada Akhirnya diizinkan Maka kembarilah Al-Muqarumat Dibawa oleh Halim Batu Sadia Ke perkampuan ini Dibesarkan di sini Hingga lebih kurang Sampai 4 tahun Nah itu peristiwa yang terjadi di sini Oke kita akan Coba lihat lebih dekat Lokasi Tempat Halim Batu Sadia Membesarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang saya berada di Perkampungan Bani Sampai Rasul Disusun Kepada seorang wanita Yang bernama Halim Batu Sadia Dan ini bisa kita perhatikan Dibuat di sini Tanda-tanda Batu-batu ini Yang disusun Demikian juga Di sekelilingnya ini Batu-batunya Dicat kuning Seperti itu Ya Seperti ini Bisa kita perhatikan Terus Sampai ke sana Ke atas juga Ya Di sekeliling ini juga Jalan-jalannya ini Sama terus Sampai ke hadapan kita Di sana Maka Di kawasan ini Dahulu perkiraan Nabi Besar Muhammad S.A.W Disusukan kepada Seorang wanita Yang bernama Mashhur Sampai sekarang Sering kita dengar namanya Halimah Tussad Sebenarnya Namanya Halimah Binti Supaya Ya Tapi Karena dia dari Kobi Bani Sa'ad Maka Sampai sekarang Sering kita Dengar Atau kita sebut Namanya Halimah Tussadiyah Ya dari Halimah Wanita Daripada Qabilah Bani Inilah Suasana terkini Sekarang Diperkirakan Di perkampungan Dahulu Yang pernah Baginda Besar Muhammad S.A.W Disusukan kepada Seorang wanita Yang pada saat itu Rasul Tentunya Lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah Kemudian Sesudah Lahir Disana Disusukan Juga Kepada Tuaibah Ada juga Ibu Suasana Sebelum Halimah Tussadiyah Namanya Ada Tuaibah Ya Selesai itu Kemudian Barulah Dibawa Ke Perkampungan Ini Jadi Kenapa Dibawa Ke Perkampungan Ini Karena Tentu Di Perkampungan Ini Termasuk Lebih Terjaga Akhlaknya Dan Kehebatan Daripada Kalangan Bani Saat Ini Mereka Sangat Fasih Untuk Mengucapkan Bahasa Ketika Itu Maka Wajar Di Saat Rasul Seselem Sudah Dilahirkan Di Kota Makkah Kemudian Dibawa Ketempat Ini Selain Menyusukan Bayi Yang Sudah Lahir Itu Kepada Wanita Lain Dahulu Menjadi Tradisi Kemudian Juga Di Tempat Ini Lebih Terjaga Akhlaknya Lebih Fasih Mengucapkan Bahasanya Mohon maaf Mungkin Kalau Terganggu Suara Karena Angin Disini Sangat Kuat Jadi Benar-benar Terasa Suasana Perkampungan Yang ada Disini Masya Allah Mengingatkan Kita Kepada Baginda Besar Mas Seselem Dahulu Di saat Dia berada Disini Jadi Benar-benar Beda Suasana Kampungan Disana Ada Perkebunan Perkebunan Sayur Hijau Disana Demikian Juga Di Sekelilingnya Ini Kita Perhatikan Lebih Hijau Yang ada Pohon-pohonnya Seperti ini Coba Bayang Bagi Kita Bagaimana Dahulu Perjuangan Baginda Besar Muhammad Sallallahu Semoga Ini Akan Menjadi Bayang Bagaimana Dahulu Susahnya Perjuangan Rasulullah Dari Kaislinya Pun Dibawa Ke Perkampungan Yang Sancau Disini Dari Perjalanan Dari Kota Makkah Sampai Lebih Kurang 150 Kilometer Di Pojok Ini Nah Tadi Kalau Kami Perhatikan Ini Merupakan Kampung Terakhir Sudah Tidak Ada Kampung Sesudah Ini Ke Ujung Karena Tadi Kami Sudah Coba Melewati Jalan Itu Yang Kini Tadi Sudah Coba Kesana Terus Untuk Melihat Langsung Suasana Perkampungan Sampai Kesana Jadi Kita Perhatikan Disana Sesudah Kampung Jadi Ini Benar 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 Menjadi Nanti Satu Pelajaran Bagaimana Kita Bagi Nanti Suasana Menjadi Manusia Yang Kuat Karena Dia Nanti Akan Menghadapi Di saat Besarnya Dia Akan Menghadapi Orang Masyarakat Jahiliah Yang Berada Di Kota Maghara Seperti Seperti Tadi Yang Sudah Kita Ceritakan Bahwa Dahulu Disini Halimatu Sa'diah Mempunyai Keluarga Dan Mereka Menggembala Kambing Sampai Sekarang Masih ada Kita Lihat Orang-orang Yang Tinggal Disini Menggembala Kambing Kita Lihat Di Video Berikut Ini Yalah Yalah Misalnya Perhatikan Kambingnya Besar-besar Banget Ada Yang Putih Yang Besar Ini Kepala Kampung Perhatikan Jadi Jangan Sampai Kita Berpikir Di Lumpur Ini Banyak Makan Lumpur Kesana Terus Masya Allah Oke Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh